Yang kami muliakan para ketua kelompok jabatan fungsional, para dosen dan sifitas akademika, para purna bakti, serta para hadirin yang berbahagia. Dengan sama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, disertai memohon ridho kepada Allah SWT, acara pelepasan purna bakti, aparatur sipil negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, serta perkenalan pegawai harian lepas di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau, hari ini Rabu 3 Maret 2021 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Sendari, disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Ahmad, Ya Rahim, saat ini kami berkumpul melalui virtual dalam rangka pelepasan purna bakti ASN, PPNPN, dan perkenalan PHL baru di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kami mohon kiranya, acara ini berada dalam ridho. Jadikanlah acara lepasan dan perkenalan PHL baru ini sebagai pelepasan dan perkenalan PHL baru secara formal. Oleh karena itu, Ya Allah, janganlah cerai keberaikan hati kami. Hanya karena berakhirnya masa bakti beliau. Kami mohon, Ya Allah, perliharalah persederaan dan kekeluargaan di antara kami. Langgangkanlah kehangatan dan kekarapatan di antara kami. Serta jadikanlah hubungan selanjutnya antara kami semua sebagai mana hubungan kami saat ini yang penuh dengan kedamaian dan kemesraan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami mohon, Ya Allah, limpahkanlah kepada semua yang hadir maupun yang tidak hadir di virtual ini. Umur yang panjang, kesehatan yang prima, kehidupan yang berkah, serta ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah kepada kami semua taufik dan hidayah, sehingga kami semua mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fiduna sana, wafil akhiratia sana, wakina azabanar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Biodata Purna Bakti Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Purna Bakti Aparatur Sipil Negara Satu, Nama Muklis. Empat tanggal lahir, Pulau Busuk, 15 Januari 1963. Pangkat golongan ruang, Nata Muda 3A. Mulai mengabdi sejak bulan Maret 1990. Terhitung pensiun, 15 Januari 2021. Dua, Nama Dr. Gigi Tuti Restu Astuti, MKS. Tempat tanggal lahir, Jember 21 Januari 1956. Pangkat golongan ruang, pembina tingkat 1, 4B. Mulai mengabdi sejak bulan Maret 1983. Terhitung pensiun, 21 Januari 2021. Purna Bakti Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri. Satu, Nama Riki Chandra Esos. Tempat tanggal lahir, Kacang, 30 Maret 1986. Mulai mengabdi, 12 Januari 2009. Keterangan, diterima sebagai aparatur sipil negara di BKKBN Provinsi Riau. Terhitung, 21 Januari 2009. Dua, Nama Renti Prasetya SE. Tempat tanggal lahir, Lubuk Nanggodang, 27 September 1994. Mulai mengabdi, bulan Januari 2017. Keterangan, diterima sebagai aparatur sipil negara di BKKBN Provinsi Riau. Bapak Dekan dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, Sekapur Sirih, kesan dan pesan dari Perwakilan Purna Bakti di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau oleh Ibu Dr. Gigi Tutir Setuastuti MKS. Disilahkan. Terima kasih. Semoga suaranya terdengar. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, Kepala Bagian Klinik dan Perklinik, Ketua KJF, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, KTU, Kasubak Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan, serta seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Pertama, marilah kita mengucap syukur sehingga saat ini kita dapat berjumpa yang cukup memperhatikan lewat Zoom sehari ini. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami. Jadi saya dan beberapa rekan menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan pimpinan serta seluruh sivitas akademika Universitas Riau bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah, sejak saat yang ditentukan, seperti saya, tanggal 21 Januari 2021, telah memasuki masa purnama. Sehingga, sehubungan dengan itu, kami menyampaikan kata pamit. Jadi pamitan kepada Bapak, Ibu sekalian serta semua sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Namun tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan teman-teman untuk bekerja dan mengabdi di Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan Universitas Riau. Untuk itu, khususnya dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama, bimbingan, mungkin teguran, dan sebagainya, yang tentu buat kebaikan kami semua. Berikutnya, saya berserta keluarga serta juga teman-teman dengan keluarga dalam berkawan, berhubungan, dalam bergaulan, baik yang bersifat dinas maupun non-kedinasan, pasti ada sesuatu yang salah dan gilaf. Dengan rendah hati, saya mengucapkan dan memohon supaya untuk dimaafkan. Kami juga mohon doa restu, semoga dalam memasuki masa purna atau pensiun ini, kami selalu menemui ketentraman, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan lahir dan batin. Kesan saya khususnya untuk FK Onra ini sungguh luar biasa. Mungkin saya tidak bisa bercerita banyak tentang FK ini, tapi terus terang, saya merasa sangat bangga sebagai bagian dari FK Ulti. harapan saya, sebelum saya tutup ini, saya akan memberikan semacam pesan. Bukan pesan seperti yang biasa-biasa, mencoba membuat pantun seperti kebiasaan kita. Seperti ini. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa beli buah durian. Ini di Riau banyak buah durian. Teruslah maju FK Undri untuk masa depan. Harapan dan doa selalu saya panjatkan. hujan-hujan kita jadi basah. Takut petir dan juga gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kembali kita berjumpa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan untuk Bapak-Ibu sekalian. Selamat siang. di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kami akan membacakan biodata, posisi, dan penempatan kerja. Satu. Nama Yolanda Ariska Gultom, SPD. Tempat tanggal lahir, Medan, 16 November 1997. Penempatan BPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Dua. Nama Agus Yuliani ST. Tempat tanggal lahir, Rengat, 17 Agustus 1997. Penempatan bagian klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Tiga. Nama Miswanto SP. Tempat tanggal lahir, Rengat, 7 Agustus 1980. Penempatan bagian umum, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Empat. Nama Diana Purnama SPD. Tempat tanggal lahir, Pekan Baru, 31 Juli 1993. Penempatan BPDS Bedah, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Lima. Nama Nurfadila SST. Tempat tanggal lahir, Buluh Cina, 13 November 1961. Penempatan Laboratorium Lontar, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Enam. Nama Nabila Sonia Sahara, SSI Mbiomed. Tempat tanggal lahir, Kan Baru, 17 November 1993. Penempatan Laboratorium Lontar, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Tujuh. Nama Muhammad Gading Al-Rahmat. Tempat tanggal lahir, Kan Baru, 9 Desember 1997. Penempatan KJFD Anatomi, dan Driver Standby, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Nama Abdul Aziz Gunawan. Tempat tanggal lahir, Pulau Kijang, 1 Mei 1992. Penempatan Bagian Umum, Driver, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Bapak Dekan dan hadirin-hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau, dengan segala hormat kepada Bapak Profesor, Dr. Dr. Deddy Avandi, DFM, SPFM, konsultan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Bapak Dibu Wakil Dekan, Bapak dan Ibu Kabak Sekbak KPS di lingkungan RK Unri, Bapak Wak T.U, kemudian Pejabat Fungsional Madya Muda, yang ada di lingkungan RK Unri, Bapak dan Ibu dosen, kemudian seluruh tenaga kependidikan, dan seluruh sekitas akademika yang hadir pada hari ini, dan terkhusus kepada Bapak dan Ibu yang memasuki masa punah bakti, yang hormat Ibu Dr. Gigi Tuti, Restuas Tuti, kemudian Pak Muklis, kemudian Pak Riki Chandra, dan Ibu Renti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. dapat bertemu di ruang virtual meeting ini dalam rangka pelepasan dan penerimaan pegawai yang ada di FK Unri, baik itu ASN, BPNPN, kemudian juga yang lainnya, dan syukur Alhamdulillah kita masih sentiasa diberikan kesempatan kesehatan, sehingga tetap menjalin silaturahmi ini dengan baik ya sampai detik ini. Seperti yang disampaikan tadi, ada empat aktivitas yang memasuki masa punah bakti, ada yang memang memasuki persabensiun, tapi juga ada yang pindah dari FK Unri. Tentunya kepada Ibu Tuti, Pak Muklis, Pak Riki, dan Ibu Renti, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa. Semangat, dedikasinya kepada FK Unri, sehingga FK Unri melangkah jauh menjadi seperti saat ini. Dan tentunya hal itu menemudahan akan dicatat menjadi Pak Ibu semua. Bagi mungkin yang pindah dan menuju tempat baru, semoga lebih sukses di tempat yang baru. Dan tentunya saya sebagai pimpinan atas nama pribadi, pimpinan dan seluruh sipitas akademika menyampaikan permohonan maaf kalau seandainya di dalam kita bertegur sapa, bercanda, ataupun dalam proses kedinasan, ataupun non-kedinasan, ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau silah perbuatan, mohon kiranya kami dimaafkan. Dan tentunya kami sebagai yang lebih muda mengharap bahwa diperkenankan untuk dibukakan pintu maaf bagi Ibu Tuti dan Pak Mukles. Tentu saja yang seperti Ibu Tuti sampaikan, bahwa saling memaafkan itu adalah hal yang utama dalam menjaga sehingga harapannya ini tidak memiliki kepada yang ada delapan yang baru selamat bergabung di FK Onri selamat bertugas yang Anda punya kepada FK Onri sehingga kita dapat melangkah bersama memajukan FK Onri ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan ada rasa kehilangan yang mendalam tentunya bagi yang memasuki masa punah bakti di FK Onri terutama bagi kami yang ditinggalkan karena yang ditinggalkan itu selalu lebih sedih daripada yang meninggalkan. seperti itu. Mudah-mudahan meninggalkan ini hanya dalam arti kata bahwa itu kontek kedinasan tapi tidak dalam kontek hati dan silaturahim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selantai diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan bagi kita semuanya dan bagi Bapak-Ibu selamat menjalankan dan menikmati masa punah Bakti lebih banyak waktu dengan keluarga dan semoga yang terjadi selama ini diantara kita ataupun dengan FK ONRI dan seluruh sipitas Sengar Mika itu menjadi suatu hal yang akan dapat menuntun kita ke arah lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Salam Sehat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang memberikan sambutan kepada kita semua. Hadirin yang kami hormati selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian cenderamata secara simbolis oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan kepada Perwakilan Purnabakti yang hadir. Kepada Perwakilan kami persilahkan mengambil tempat kepada Pak Muklis. Dengan segala hormat kepada Wakil Dekan 2 Ibu Suri Dewi Lesmana Mbiomen disilakan untuk memberikan cenderamata kepada Purna Bakti Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Bapak Muklis. Baik, dipersilakan kepada Ibu Suri Dewi Dewi Semana untuk kembali ke tempat semula diikuti oleh Perwakilan dipersilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan pemberian cenderamata secara virtual kepada Purna Bakti Aparatur Sipil Negara Ibu Dr. Degi Tuti Restu Astuti MKS oleh Wakil Dekan 2 Ibu Suri Dewi Semana Mbiomet disilahkan kepada Ibu Dr. Gigi Tuti Restuas Tuti MKS Pemberian cenderamata dilakukan secara virtual kepada Ibu Dr. Gigi Tuti Restuas Tuti oleh Ibu Suri Dewi Semana Wakil 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 Dekan 2 Baik Terima Kasih Ibu Kemudian dilanjutkan pemberian cenderamata kepada Purna Bakti Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Bapak Selanjutnya Pemberian cenderamata secara virtual kepada Purna Bakti PPNPN yaitu Ibu Renti Prasetya SE diserahkan oleh Ibu Suri Dewi Semana Terima kasih Ibu Baik telah dilakukan pemberian cenderamata baik secara langsung maupun secara virtual tadi kepada para Purna Bakti dari aparatur sipil negara maupun pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri Demikianlah acara pelepasan Purna Bakti aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri serta Perkenalan Pegawai Harian Lepas PHL Baru di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau pada hari ini saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang besar berkurangan Bilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pututi Terima kasih banyak ya Iya Sama-sama Pro Amplis Hari ini Pertanyaan Pak Riki Ya udah Hadir Pak Lagi sedih Pak Lagi nangis Ini Pak Wala Ya Allah Brady 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 udah berbaju ASN kayaknya Sehat ya Sehat Sehat Semuanya Sehat Sehat Semuanya Lagi 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 di Bang Kinang Lagi di Bang Kinang Oh iyalah Terharu Terharu Jangan Lagi Terharu Lagi Tidak Tidak Ibu Tidak Lagi Pak Tidak Ibu Sehat Ya Ya Sehat Kita Kejauhan Ketemuan Ya Bu Iya Oke Oh Kalau ke Jogja Jangan Diusir Ya Bu Jogja ke rumah lo gak ketok ini tenggelam iya tenggelam ibu sehat lampanya nih senang sehat